selamat malam teman-teman kali ini saya mau menjelaskan lagi mengenai asuransi yang asuransi di dalam ekspor-import ini kaitannya sama video saya yang terakhir yaitu mengenai kasus dalam hal klaim premi asuransi kemarin soalnya sepertinya itu masih ada yang belum jelas ya teman-teman siapa sih sebetulnya yang harus bayar asuransi sepertinya itu masih ada yang belum jelas makanya saya mau jelaskan lagi nah ini gini teman-teman kalau CIF nilai CIF itu jelas yang bayar itu eksporter yang bayar karena asuransi kalkulasi premi kalkulasi premi asuransi itu include di dalam nilai CIF tersebut nah tapi kalau FOB nilai FOB sama CNF itu yang bayar asuransi itu biasanya yang ya biasa ya yang berkepentingan ya teman-teman ya yang berkepentingan siapa dalam hal ini pembeli yang kayak kemarin kasus yang kemarin kan kita yang bayar karena kita sebagai importer kan nilainya FOB dari sana dari port of departure nya itu FOB dari penjualnya ya nah kita yang bayar itu yang berkepentingan yang bayarnya ya sebetulnya gak mau bayar asuransi ya gak apa-apa kalau berani itu loh teman-teman nah ini nah nilai kalkulasi kalkulasi premi asuransinya itu gak include gitu di dalam nilai CNF dan FOB tersebut gitu loh teman-teman ini supaya jelasnya teman-teman ini saya kasih summary-nya ya nanti saya berupa note gitu catatan gitu sebelah nanti di habis ini saya kasih summary-nya teman-teman perhatikan benar-benar teman-teman dimengerti gitu loh karena ini penting sekali supaya teman-teman gak salah gitu menentukan harga gitu teman-teman ini penting banget nah ini juga nanti di compare sama teman-teman di compare dengan itu bagaimana cara praktis hitung FOB CNF dan CIF video saya yang lalu nah itu di compare teman-teman supaya gak salah gitu teman-teman menentukan harga ini abis ini ya ada summary-nya diperhatikan benar-benar ya teman-teman ya penting sekali selamat menikmati selamat malam teman-teman selamat malam